Bagi nih Pak, malah saya sering acut guna pacok, orang ribu gitu kan, malah ya tak tahu dah ada senjata, orang mabok kan, untuk apa kita ngaduh ini ya Pak? Karena untuk orang mabok kita sudah ada senjata di sini kan? Ya, tapi membutuhkan, paling tidak membutuhkan mental untuk menjadi pengembangan sebuah-buah, ya Pak. Kita lagi menghadapi yang orang-orang yang masih lain mabok, ya kan. Hidup di kota besar seperti Jakarta, bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi bila orang tersebut dari dusung terpencil. Tentu adaptasi ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Namun bagi Hasan, yang berasal dari suatu dusung terpencil di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kayu Agung, Ogan Kombring Ilir, Jakarta, adalah tantangan untuk ditaklukkan. Pertama kali mengijakan kaki di Jakarta, ikut salah seorang keluarganya, yang bernama Mukhtar, sebagai pedagang. Dari tahun 1968 hingga tahun 1975, Hasan malam melintang di Jakarta, ikut jejak sepupunya, Mukhtar. Namun akhirnya Hasan meninggalkan Jakarta dan kembali ke Palembang. Di sini, Hasan bekerja sebagai jasa loket akutan luar kota di Terminal 70. Terminal ini sangat terkenal dengan premanismenya. Namun Hasan tidak gentar. Setelah 4 tahun menjual jasa di loket transportasi, Hasan pun akhirnya berberdualang ke Bangka, saat itu masih berupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Di sini, di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, pada tahun 2000, Hasan kembali berdagang, yaitu dagang buah, tapi di lokalisasi bernama Teluk Bayu. Pengalaman malam melintang inilah yang kemudian dipercaya warga untuk menjadi ketua RT di lokalisasi. Sebagai sekuriti di arena lokalisasi, Hasan kemudian banyak dikenal orang, hingga akhirnya Hasan memegang beberapa tempat hukuran. Setelah sekian lama menggeluti profesinya, Hasan akhirnya meninggalkan semua itu dan kini hanya bekerja sebagai keamanan di objek wisata Taman Kolong Wisata Pacang di Air Mangkol, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, tepatnya di Bangkal Binang. Di lokasi ini, Hasan selain menjaga keamanan, juga kebersihan, sehingga menjamin kenyamanan pengunjung lokasi yang memiliki luas 1 hektare lebih ini, mencakup kafi, kolam renang, dan pondok tepian kolong. Di sini juga Hasan berdiam, dan dia meninggalkan seluruh kegiatan selama ini. Lalu sejauh mana sepak terjang, dan benarkah Hasan mantan pereman besar asal Kayu Agung? Kemudian dari mana pula gelar Belewa, sehingga dia dijuluki Hasan Belewa? Ikuti perbincangan kami di Fair News and Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat tidak asing lagi, Masa Ramahabar. Alhamdulillah, saya harapkan. Oke, Pak Hasan, tadi sudah kita, seperti prolog tadi bahwa dunia ini sudah dikuasai Pak Hasan sejak tahun 60-an ya? Iya, 68. 68. Coba, bisa diceritakan sedikit, enggak? Kemudian, kemudian lahirnya tahun berapa, dan kemudian asal daerahnya Pak? Saya lahirnya tahun 1951. Tahun 1951, ya? Tahun 1951, ya? Tahun 1952. Saya masuk sekolah SD, tahun 1959. 1959 sudah SD? Nah, sudah tamang SD. Nah, tahun 65 saya tamang SD. Nah, setelah tamang SD itu menunggu di daerah saya, kaya buku dulu, ya? Enggak ada pekerjaan apa-apa, maka saya diajak oleh mamah saya ke Jakarta tahun 68. Ke Jakarta tahun 68 waktu itu sebagai apa? Ya, dibut, kamu mau makan, ya? Nah, jadi kita mau lihat pekerjaannya atau berharapan. Nah, setelah itu kira-kira 10 tahun di Jakarta sana. Ya, sekalang ke Kuntang Palingbang pulang lagi ke Palingbang. Pulang lagi ke Palingbang. Tahun 1975. Pertama kali mengawali kegiatan, katakanlah jadi pemuda-pemuda yang bebas dan tidak tertekan itu di Terminal 7 Ulu. Di Terminal 7 Ulu, Palembang ya. Sebagai istilahnya pemurus mobil-mobil yang judusan Kayagu, Pertara Alam, Lahat, Nurini, Mugulu, semua itu lah. Oh di Terminal itu. Jadi di sana kan sebenarnya ada tempat-tempat atau penjualan-penjualan tiket ke luar-luar kota ya? Iya, kita lah men-drop seluruh loket itu, kita mempunyai pendidiknya masing-masing. Hanya kita mempunyai jasa sama bos loket. Oh. Berapa tahun pekerja loket itu? Dari Ano 1978 sampai 2018. 2018? Ya. 78 sampai... Eh, tidak, tidak. 2008? Ah, tahun 1978 lah ya. Tahun 78, awalnya. Ya, tahun 1998 ya. Oh, 78 sampai tahun 1999. Bekerja mengatur atau perangkatan mobil-mobil antar-kota antar provinsi yang ada di kota Palembang. Nah, setelah itu kemana? Ya, aku Ternil lah tujuh pindah ke karyanya ya, ke tempat ini. Maka kita ke... Ya, saya bilang, mungkin kamu lah sini. Ya, apa kerjaan kamu saya ikut. Ya, mungkin jangan ke urusan atau buka. Ya. Ya, kalau kan juga di uang-uang-uang, di uang pasir, di uang-uang pasir, di uang-uang pasir, di uang-uang pasir, di uang pasir, di uang pasir, di uang pasir, di uang pasir. Mungkin bapak katanya tidak tertarik dengan usaha kami yang berbaca. Saya berbaca ini. Dari para saya, misalnya, kita keluar di bakka, kita yang berbaca, kita yang berusaha kamu saya ikut. Iya. Ya. Di uang-uang pasir karyanya di uang pasir. Di lokalisasi ya. Nah, kira-kira di situ setahun malam, di situ ada bentuk peramanan berbayuran, berbayur. Kemudian kita alhamdulillah, di dunia luar ke tahun 2017, yang akan memakai FD-nya. Oh, FD. Jadi tinggal berbayur. Nah, itu bagus. Oke. Dalam berapa tahun? Dari tahun 2005 sampai 2015, Mbak. 10 tahun ya? 10 tahun lebih lah, Mbak. 10 tahun lebih. Nah, Pak Hasan nama aslinya kan Hasan, ini dipanggil Matbelewa. Ini sikap akan jadi Matbelewa. Ada sejarahnya mungkin. Bukan soal Matbelewa, Pak. Hasan Belewa. Hasan Belewa. Hasan Belewa. Yang dikenal orang itu Belewa. Nah, apa itu? Yang begini, Pak. Ya, waktu saya Jakarta Belewa, Jakarta Belewa, burukan zaman, burukan zaman. Mereka istilah kan? Iya. Mereka istilah yang dikenal orang Jawa, saya bawa ke Belewa, dikata orang Pak Belewa. Anu Pak Hasan, cuma Pak Belewa katanya. Oh, jadi istilah seorang cewek atau wanita yang dari Jawa. Ini Belewa namanya. Ah, Belewa namanya Pak. Tapi saya juga sebut Belewa. Iya. Kalau Pelembang melewati kan timun suri itu kan. Kan dimakan untuk pulang-pulang puasa. Nah, saya dengar Pak Hasan kan hidup di dunia keras ini. Iya, banyak sekali tokoh-tokoh yang katakanlah fenomena yang ada di Pelembang itu semacam. Seperti Amatoyim, Atai, kemudian Pendi Garuda, Lisingo, sampai juga Manijak, Bapak semuanya, kenal orang-orang ini. Nah, saya ingin tahu kenalnya dari mana, apa memang berkesimpung di antara mereka itu dulunya. Karena di zaman-zaman ketika kita mengatur terminal itu, itu kan kehidupan yang keras, Pak. Ini Pak, saya ingin menghubungkan orang mengikuti jejak-jejak mereka. Hanya saya ini sebagai berkawan, bergaul, oh itu istilahnya penuh sana, oh ini orang yang menghubungkan itu orang sana. Maka saya menghubungkan mereka lah. Tapi atas pekerjaan mereka, misiaknya apa, mereka itu saya menghubungkan. Oke. Tidak, karena saya itu kalau sudah kenal-kenal si A ini itu, istilahnya kalau ada apa-apa ini, kita ingin menghubungkan, ada apa-apa. Oke, artinya berteman sama mereka, kan? Oh, kenal si A ini. Tapi selanjutnya kita untuk menjaga mereka, usaha mereka ini, kita tidak kenal. Oke, 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 ya cukup tahu sih, lu aja, kata istilah sekarang ini. Tapi memang mereka itu mengenal, dan ada nggak dulu rintangan-rintangan selama 10 tahun lebih di terminal 7, lu itu mengatur-ngatur, ada pemajak-pemajakan, ada pemalaki, ada pemalaki, ada pemalaki, ada pemalaki, ada pemalaki. Iya, karena yang saya dengar, Hasan Belewa itu adalah orang-orang yang hidup di antara pereman-pereman ini tadi. Kita termasuk di tanda-tanda hidup di pereman-pereman itu di dalam pemalaki, ada 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 pemalaki. Karam-pereman itu memang benar, tetapi dia tidak mengikuti jejak itu, justru bekerja lain, cukup mengenal, demi keamanan-keamanan yang ya yang ditekuni usaha oleh pahasan belewa ini sendiri. Nah, pengalaman-pengalaman selama hidup di antara terminal, kemudian hidup di antara lokalisasi, itu pengalaman yang paling menarik, menurut pahasan, Bapak? ya semuanya itu susah senangnya adalah ya kalau macam terima itu ya susahnya kita mikir kalau enggak ada penumpang kita kan enggak bergaji macam dia organisasi ini iyalah jadi bilang senang enggak senang, bilang susah ya gendalanya menghadapi yang orang-orang yang selain ngabok ya kan yang menghadapi terempan-terempan yang yang enggak tahu inilah yang cuma alhamdulillah aswabah kita diorganisasi itu tidak pernah kita mengendalakan terempan itu waktu ini kita itu kalau saya suami kita suami kita suami yang lelang mengikir seorang orang seorang orang mencet juga cuma kalau istilahnya kalau menurut saya kita pernah ada yang kita pernah kita bergering bagaimana kita bergering bagaimana kita bergering bagaimana kita bergering kita bergering yang besar kita bergering saja harus kita organisasi saja jadi sampai yang terjadi begini itu dan kedua makanya saya dengan tidak pernah ada jahat apa masalah mereka urusan mereka apa mereka saya tidak usir Pak tidak mau makanya saya tidak usir apa saya takutnya istilahnya mereka nanti tidak ada apa dengan kita karena menjadi seorang keamanan swasta keamanan swasta katakanlah di tempat lokalisasi di tempat lokalisasi itu adalah tanda kutip seringkali menghadapi gejolak berantem katakanlah sampai pertumpahan darah bahasan ini tidak demikian ya Pak ada strategi khusus yang dilakukan masa saya gini Pak malah saya sering hancur jenak bacok orang ribu itu kan malah ya tak tahu sudah ada senjata orang mabok kan untuk apa di tengah dutupnya Pak orang mabok sudah ada senjata di sini kan tapi membutuhkan paling tidak membutuhkan mental untuk menjadi pengembangan swasta mental yang terkuji ini dilakukan pahasan sejak tahun 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 ya berarti ya orangnya hidup di rantau hidup di rantau hidup di rantau ya maka ngomong sebuah yang buka bukannya ngomong semua Pak ya yang merantau itu di rantau ya bayang gawatam baik ganjur binar itu oleh anak mencari nafkah dimana ya biar kita bisa untuk hidup anak istri berkualang artinya di beberapa tempat di beberapa tempat di beberapa tempat dulu kan kalau orang kaya itu dikenal sebagai juta tidak ikut mereka hanya kenal secara saja mereka kegiatan sekarang apa kegiatan sekarang saya mengerjaga-jaga kemana dipercayakan bos untuk mengawas taman kolom di jatah emak baik dan berjual dalam kemana ya ini usia berapa sekarang 71 usia bahasan di tahun 2022 ini masih tetap sehat resepnya apa resep ya resepnya alhamdulillah tidak ada resep resep pak ya mungkin dari yang tua salah untuk memberikan kita banyak umur oke oke bahasan terima kasih sudah berbagi pengalaman mudah-mudahan ini memotivasi teman-teman di viral news and entertainment ini supaya hidup ini keras memang ketika kita menghadapinya dengan kekerasan keras itu gak boleh kita ada dengan keras oke resep dari pak Hasan Belewa adalah ketika kita menghadapi sesuatu yang keras itu harus dihindari dan hadapilah dengan hati yang dingin hati yang lapang karena tidak ada solusi yang lebih baik ketika kita menghadapi dengan persabaran dan dia dengan hati yang dingin gitu bahasannya jadi tidak semua orang ketika dia hidup di tengah kekerasan hidup di terminal lokalisasi dan juga hidup-hidup di daerah keras dia adalah tanda kredit preman ini buktinya adalah pahasan Belewa ini meski dia hidup di rantau dan hidup di tengah-tengah yang saya sebutkan tadi terminal dan lokalisasi tetapi dia bukan seorang preman dia tetap tetapi tetap mereka tidak diikuti dia bergaul sesama mereka ya tetapi jejak mereka tidak diikuti sahabat viral news and entertainment terima kasih atas kehadiran anda di youtube ini mudah-mudahan anda dapat like subscribe dan komen serta share sampai jumpa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for being with viral news and entertainment selamat menikmati